Jempolnya dulu bos ya, terima kasih. Nine Domain God Emperor Season 18, Musuh Alam Transcendent Kincuan telah berjaga-jaga dan ketika orang-orang ini muncul, Kincuan telah merasakannya. Sebelum mereka mencapai keluarga Qin, dia menghentikan mereka. Ayah, ini dia, dia membunuh kakakku dan Yan Feng. Tuan muda Yang yang melarikan diri berkata, menunjuk ke Kincuan. Kincuan memandang kelompok itu, termasuk Tuan muda Yang, ada 10 orang. Dia tersenyum dan memandangi pria parubaya yang elegan yang memimpin kelompok itu, karena kamu di sini, apakah kamu akan menggunakan kekuatan atau budaya? Anak muda, kamu sombong. Pria parubaya itu berkata dengan tenang sambil menatap Kincuan. Sebenarnya, bahkan jika kalian semua tidak datang, aku masih akan pergi ke kota yang di negara Yan untuk mencari keadilan dari kalian semua di masa depan. Untuk berani merebut wanita dan putriku dariku, matamu harus benar-benar tumbuh di bajinganmu. Kurang ajar. Kamu pikir kamu ini siapa? Wajah pria parubaya itu menjadi dingin. Saya tidak tahu di mana kota yang berada di negara Yan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa keluarga yang saja tidak akan dapat menghentikan saya. Saya akan mengatakannya lagi, budaya atau kekerasan. Jika Anda salah memilih, jangan-jangan salahkan aku karena kejam. Kincuan berkata dengan tenang. Apa yang kamu maksud dengan budaya? Dia, dan saudara yang-yang dia bicarakan, berlutut di depan pintu keluarga Kin selama sehari. Kincuan berkata dengan lembut. Bodoh dan tidak tahu malu. Tunggu saja kematianmu. Kamu tidak akan bisa melindungi wanita itu. Keluarga Kin, ini rumahmu. Aku akan membantai seluruh keluargamu. Tuan muda yang berteriak dengan gila. Kincuan berhenti tersenyum dan menatap pemuda yang masih berteriak. Apakah kamu tahu bahwa kata-katamu akan menyebabkan mereka semua mati? Ayah, bunuh dia. Balas dendam saudaraku. Bunuh dia, Tuan muda yang berteriak dengan gila. Pria parubaya itu menghela nafas, diam. Kamu membunuh anakku. Masalah ini bukan keputusanmu. Karena kita ada di sini, kita yakin kota Laut Selatan tidak akan bisa menghentikan kita. Aku akan memberimu kesempatan. Kata pria parubaya itu. Oh, kesempatan apa? Kincuan menatap pria parubaya itu. Bunuh dirimu dan kubur wanita itu bersamamu. Kami akan berhenti di sini dan tidak akan mengganggu kehidupan normal keluargamu. Nada pria parubaya itu sangat mengancam. Kincuan tertawa. Dia tidak lagi memiliki rasa kasihan di hatinya. Dia harus membunuh semua orang ini. Mereka berani mengancam keluarganya. Mereka mencari kematian. Mereka harus mati. Apakah kamu tidak tahu betapa bodohnya kamu? Kincuan berkata sambil mengeluarkan misterius heavybowl. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, bunuh dia dan hancurkan tempat ini, kata pria parubaya itu dengan dingin. Memadamkan. Kincuan memanggil beruang naga emas bumi besar dengan lambayan tangannya. Yang pertama. Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan. Kincuan tiba-tiba menginjak tanah, dan permukaan batunya retak terbuka, mengirimkan puing-puing beterbangan ke langit. Panah emas ditembakkan ke pria yang melompat. Master Yang. Mata ilahi emas. Mengunci. Mengaum. Hantu naga emas samar berputar di sekitar panah emas yang berkilauan saat melesat ke arah Tuan Muda Yang. Bang. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan itu terlalu mengejutkan. Bunuh instan. Tuan Muda Yang menghilang, anak panah itu telah menghancurkannya berkeping-keping. Ekspresi pria parubaya itu sedikit berubah. Dia mengeluarkan tombak merah menyala dan menatap kincuan. Dia ingin merobek kincuan berkeping-keping. Bunuh dia, pria parubaya itu berteriak. Suaranya dipenuhi amarah. Lonjakan bumi. Gemuruh. Dalam sekejap, paku batu emas yang tajam membumbung tinggi ke langit. Dua dari mereka cukup sial untuk ditusuk. Mereka bahkan tidak bersuara sampai mereka mati. Memadamkan. Binatang naga macan tutul muncul. Dalam sekejap, itu memotong tenggorokan salah satu pria di udara. Dalam sekejap mata, sepuluh orang itu berkurang menjadi enam. Pria parubaya itu hampir memuntahkan setegup darah. Orang-orang ini adalah orang terdekatnya. Dua di antaranya adalah putranya, dan dua dari empat orang yang terbunuh adalah putranya. Dengan posisi dewa tiga bunga, beruang naga emas bumi besar dan binatang macan tutul naga terlalu menakutkan. Yang kelima, Kincuan mengeluarkan Golden Point Swat. Dengan sekejap kakinya, dia berlari ke arah salah satu dari mereka seperti meteor. Golden Point Swat di tangannya menyala. Pedang titik emas. Memadamkan. Tanpa perlawanan apapun, itu menembus teknik dao besar seorang kultifator dan menembus jantungnya. Itu. Dengan kekuatan dan kecepatan Kincuan, sebagian besar dari orang-orang ini tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Kincuan. Pada saat ini, pria parubaya itu bergegas ke sisi Kincuan. Tombak api di tangannya memancarkan tombaki yang luar biasa saat menusuk ke arah Kincuan. Kultifator Alam Transcendent. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, para pembudidaya alam Transcendent biasa berada terlalu jauh di belakangnya. Bahkan jika dia bertemu dengan Transcendent tahap ketujuh, dia yakin dia bisa bertarung. Terlebih lagi, Kincuan memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Dia tidak takut berkelahi. Golden Point Swat, gelombang lapisan kedua. Memadamkan. Dua gelombang cahaya kemasan melesat ke arah pria parubaya itu seperti dua anak panah emas, seperti riak air. Pria parubaya itu tidak menunjukkan rasa takut. Tubuhnya seperti terbakar. Tombaknya seperti naga api. Pergi ke neraka. Pria parubaya itu menembakkan tombaknya. Neraka mengamuk. Asteris Hong Hong Hong, asteris. Pria parubaya itu tidak lemah. Bahkan, dia bisa dianggap sangat kuat. Namun, dia terlalu sombong. Dia merasa bahwa Kincuan tidak dapat memblokir serangannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan dapat memblokirnya. Gelombang pedang yang ganas mengimbangi serangannya di gelombang pertama dan bahkan memaksanya mundur, menembus sebagian besar perlindungan kebakaran misteriusnya. Gelombang kedua langsung masuk. Pria parubaya itu mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Gelombang lapisan kedua emas adalah kombinasi dari titik emas Kincuan dan gelombang air. Itu terus menerus dan memiliki kekuatan serangan yang menakutkan. Di masa depan, jika dia bisa mengolah Golden Point Wave gelombang tiga lapisan, gelombang empat lapisan, atau bahkan lebih, kekuatannya akan sangat menakutkan. Air mengalir ke bawah, dan air mengalir ke bawah dari tempat-tempat tinggi, seperti harimau ganas yang menuruni gunung, air terjun setinggi 10 ribu kaki, dan gelombang dahsyat. Air adalah ahli dalam meminjam kekuatan. Air itu lembut, tapi bisa memadamkan api yang dahsyat, dan melarutkan kekuatan yang tak ada habisnya. Jika dia bisa memahami mendalam air di masa depan, maka dao pedang titik emas, pedang dao, atau keterampilan bela diri lainnya, akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mendalam air, mendalam api, mendalam bumi, mendalam kayu, mendalam logam, juga dikenal sebagai mendalam lima elemen. Memahami salah satu dari mereka akan memungkinkan seseorang untuk menjadi seniman bela diri yang kuat. Pria parubaya itu tiba-tiba menyesalinya. Dia ingat apa yang dikatakan Kincuan di awal. Itu bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri. Itu karena kekuatannya sendiri. Sungguh menggelikan bahwa dia telah mengajukan syarat seperti itu, memintanya bunuh diri untuk menebus dosa-dosanya. Dan betapa bodohnya keputusan yang dia buat pada akhirnya, yaitu menghancurkan keluarganya. Itu adalah tabu bagi seniman bela diri. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sombong, mengira ini hanyalah kota kecil, tidak layak disebut di mata keluarga yang Dia bodoh, katak di dalam sumur. Sayangnya, sudah terlambat. Ah! Orang lain meninggal, dibunuh oleh Dragon Leopard Beast. Kincuan mengangkat Golden Point Sword di tangannya, dan auranya meledak saat dia menyerang. Seluruh dunia terdiam. Membunuh mereka semua. Yang Countries Yang City. Yang Family. Kota Yang di negara Yang bukanlah kota besar, itu hanya rata-rata. Setelah memasuki kota Yang, Kincuan langsung menuju keluarga Yang. Keluarga Yang adalah penguasa kota Yang, telah ada selama lima generasi. Meskipun mereka mendominasi di kota Yang, dikatakan bahwa ada seseorang di belakang mereka, membuat kota Yang tak tertembus. Tetapi pada saat ini, Patriar keluarga Yang sangat marah, apa yang kamu katakan? Kakak keempat dan yang lainnya semuanya sudah mati. Itu adalah seorang pria parubaya, pucat dan tidak berjanggut, mengenakan jubah berpotongan emas. Dia memiliki sepasang mata yang cerah, menatap seorang pria di bawah dengan tak percaya. Pria parubaya itu adalah Yang Family Patriarch, Yang Lai. Pria di bawah ini berpakaian biasa, berusia sekitar 30 tahun, kurus dan kecil. Anak itu membunuh kakak keempat dan yang lainnya sendirian. Mata pria parubaya itu tajam. Ya, Patriarch. Aku mengerti. Kamu bisa pergi sekarang. Ayah, kamu harus ingat untuk kembali menemuiku. Gadis kecil itu memeluk leher Kincuan, tidak mau melepaskannya. Kincuan memeluknya, Suhe di sisinya, jauh-jauh keluar kota, gadis kecil itu masih tidak tahan untuk melepaskannya. Saudari Su, jaga dirimu dan tunggu aku kembali. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir di sini, aku akan selalu menunggumu di keluarga Kin. Suhe berkata dengan wajah memerah. Jantung Kincuan berdetak kencang. Kata-katanya sangat jelas. Matanya yang berapi-api membuat Suhe tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kincuan hampir ingin menunda keberangkatannya untuk hari lain. Bab 172 Kincuan memeluknya erat-erat dan merasakan tubuhnya menempel di tubuhnya. Lembut, montok, kencang, harum. Jantung Suhe berdebar kencang dan tubuhnya menegang. Fisiknya menjadi sangat sensitif saat bertemu Kincuan. Kincuan adalah seorang pria, pria normal dengan fisik yang murni. Sekarang dia tidak perlu khawatir, dia telah melampaui ranah Marsial Grandmaster. Kincuan memeluknya erat-erat dengan satu tangan dan menariknya kepelukannya, seolah dia ingin menyatukannya ke dalam tubuhnya. Ah! Tubuh Suhe menegang dan dia memeluk Kincuan dengan erat, tidak melepaskannya. Dahinya dipenuhi keringat. Aroma samar dan akrab mengelilinginya. Tulang yang indah dan tubuh yang berharga. Jika dia menjadi intim dengannya, pemandangan mempesona seperti apa itu? Suhe sangat pemalu sehingga dia tidak melepaskannya. Kincuan juga merasa itu lucu. Setelah beberapa saat, Suhe mengangkat kepalanya. Penampilan genit itu membuat Kincuan tidak mau pergi. Tulang yang indah dan tubuh yang berharga, sungguh keindahan yang luar biasa. Dan yang terpenting, fisik Kincuan. Mata berairnya tak terlukiskan menggoda. Matanya awalnya tenang dan jauh, terutama indah dan memabukkan. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan air mata dan perasaan puas dan malu. Godaan macam apa itu? Kincuan merasa bahwa dia berada di api penyucian sekarang. Sayang sekali gadis kecil itu ada di sisinya. Suhe sepertinya merasakan niat Kincuan dan memeluk gadis kecil itu. Baiklah, ayo pergi. Aku akan menunggumu kembali. Dia dengan malu-malu menatap Kincuan dan mendorongnya pergi. Keinginan Zai Xing telah terpenuhi dan dia telah meninggalkan Sekte Xianyun. Oleh karena itu, Kincuan tidak berencana untuk pergi ke Sekte Xianyun lagi. Dia juga tidak tahu di mana Cu Si dan King Zu berada. Ini membuat Kincuan sedikit cemas. Di dunia tanpa batas ini, menemukan seseorang tidak ada bedanya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Kincuan tidak pergi ke Sekte Jiuling. Sudah ada penghalang antara dia dan Yuan Su. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia menjadi seperti sebelumnya. Bukan karena dia telah berubah, Yuan Su tidak bisa melewati penghalangnya sendiri. Jalan masih panjang, tapi hatinya tidak mau berubah. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang, dia semakin jelas bahwa Yuan Su mungkin memiliki niat baik. Kincuan tidak berniat melepaskannya setelah menciumnya. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa posesifnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi saat ini, sepertinya hanya Yuan Su dan Permai Su Rikian yang memiliki hubungan samar dengan Su He. Kincuan tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya. Dia memiliki tulang luar biasa dan tubuh berharga. Kincuan tidak tahu bagaimana dia akan memilih di masa depan. Permai Su Rikian tidak tahu di mana Kincuan sekarang, dan dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, dia membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ini. Lupakan saja, aku akan langsung ke negara api. Saya akan melakukan perjalanan ke Sun City terlebih dahulu. Saya akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya, dan saya akan pergi ke keluarga Blaze untuk mencari tahu lebih banyak tentang ibu saya. Negara api adalah negara besar, dan merupakan salah satu kekuatan terbesar di selatan alam biasa. Tentu saja, ada banyak kekuatan yang setara dengan negara api. Tapi di alam biasa, sekte dan keluarga aristokratlah yang mengendalikan nasib alam biasa. Misalnya, sekte Jiuling berdiri di belakang tiga kerajaan dan enam dinasti, dan keluarga Lin dari negara api berdiri di belakang sekte Jiuling. Tapi sekte surgawi berdiri di belakang negara api. Tentu saja, bukan hanya negara api, ada banyak kekuatan yang bergantung pada sekte surgawi. Sekte Celestial Array mirip dengan sekte surgawi, dan mereka adalah pesaing. Karena kedua sekte berspesialisasi dalam susunan dan jimat, mereka telah bersaing satu sama lain selama ratusan tahun. Ada banyak kekuatan di alam biasa, tetapi yang terkuat berjumlah lebih dari sepuluh, seperti sekte susunan surgawi, sekte susunan surgawi, istana pedang ilahi, sekte penembakan surgawi, keluarga tiran, dan keluarga blaze. Sekte surgawi berada di negara api, dan juga di pegunungan awan api. Kincuan memikirkan Tante Huangqing, yang merupakan murid utama dari sekte surgawi. Bisakah dia mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte surgawi? Sekte surgawi adalah salah satu kekuatan terkuat di alam biasa, dan dengan sekte surgawi di belakangnya, akan lebih mudah baginya untuk berhubungan dengan dunia luar. Namun sebelum itu, Kincuan harus melakukan perjalanan ke kota matahari terlebih dahulu. The Young Family Apa, anak ini datang ke Sun City? Yang Lai tiba-tiba berdiri dan menatap pria biasa di depannya. Ya, Patriark, dia berasal dari keluarga yang Baiklah, aku mengerti. Pergi dan beri tahu keluarga untuk mengadakan pertemuan keluarga. Yang Lai mengerutkan kening. Ya, Patriark. Yang Lai mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, mereka yang datang dengan niat baik tidak datang dengan niat baik. Untuk dapat membunuh kakak keempat, kekuatannya tidak sederhana, dan dia hanyalah seorang pemuda. Tidak lama kemudian, banyak orang masuk ke aula, bahkan ada beberapa orang tua. Cepat. Yang Lai melihat ke bawah dan berkata, orang-orang yang membunuh kakak keempat dan yang lainnya telah tiba di kota matahari, dan sekarang sedang dalam perjalanan ke keluarga yang semuanya, apa yang harus kita lakukan? Mereka datang pada waktu yang tepat, untuk membalaskan dendam kakak keempat dan yang lainnya. Seorang pria yang kuat berkata, dia adalah saudara kelima dari keluarga yang, seorang pria dengan tingkat kultivasi tinggi dan status tinggi di keluarga yang Patriark, karena mereka berani datang, mereka pasti memiliki sesuatu di lengan baju mereka. Mengapa kita tidak melihat reaksi mereka terlebih dahulu sebelum membuat keputusan? Seorang lelaki tua berkata setelah berpikir sejenak. Dia hanya anak kecil, dia tidak bisa membalikkan langit. Aku mendukung kakak kelima, kita harus membunuhnya untuk membalaskan dendam kakak keempat. Seorang pria yang sedikit nakal berkata, Sanya, bagaimana menurutmu? Yang Lai menatap seorang lelaki tua yang mengantuk dan bertanya. Lelaki tua itu membuka matanya sedikit, tampak tua dan lemah, seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja dan pergi ke tanah suci kebahagiaan. Lelaki tua itu sedikit menunduk, kamu sudah memiliki keputusan di hatimu, mengapa bertanya padaku? Anak ini ingin mendengarkan ajaranmu. Yang Lai berkata dengan serius, Jika Anda benar-benar ingin mendengarkan ajaran saya, maka saya akan memberi Anda beberapa kata. Ini mungkin beberapa kata terakhir saya. Sebuah keluarga bukan hanya satu orang, Anda harus melihat jauh ke depan. Anda tidak bisa terlalu ekstrim, itu tabu untuk menjadi terlalu ekstrim. Terkadang, itu adalah keberuntungan untuk menderita kerugian dan menanggungnya. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa setelah mengatakan itu. Kakak, Sanya adalah orang yang baik, tapi dia membunuh kakak keempat kita. Jika kita membiarkan ini begitu saja, lalu bagaimana keluarga yang bisa terus menjadi keluarga teratas di kota matahari? Yang Gang angkat bicara sekali lagi. Yang Lai awalnya punya keputusan, tapi dia ragu sekali lagi. Saat ini, ada dua vaksi yang berdebat. Salah satunya adalah kelompok Yang Gang, yang berharap untuk menghancurkan kincuan dan mendapatkan kembali wajah keluarga Yang. Faksi lainnya dipimpin oleh beberapa orang tua. Mereka ingin bertahan dan hidup dalam harmoni karena semua orang tahu bahwa kakak keempat dan yang lainnya sombong dan sombong. Mereka telah melakukan banyak hal buruk selama bertahun-tahun, dan kali ini, mereka tidak datang dengan niat baik. Tapi kebanyakan dari mereka mendukung Yang Gang karena menyangkut kehormatan keluarga. Apalagi anggota keluarga mereka sendiri terbunuh, jadi siapa yang bisa mengambilnya? Keluarga yang mereka adalah orang-orang berstatus dan mereka dibunuh oleh seorang anak dari tempat kecil. Mereka tidak bisa mengambil bahwa berbaring. Bahkan Yang Lai tidak tahan berbaring. Tapi dia adalah kepala keluarga dan dia harus berhati-hati dengan setiap keputusan yang diambilnya. Keluarga yang tampaknya mulia bisa hilang karena keputusan kecil yang salah. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar, kepala keluarga, orang itu akan menghubungi keluarga Yang. Seolah-olah dia mencoba untuk memverifikasi pernyataan itu. Hong Long. Kincuan memandangi gerbang keluarga Yang dan menginjaknya. Sapi Dewa meruntuhkan gunung. Gerbang keluarga Yang runtuh. Keluarga Yang tidak perlu membuat keputusan. Sekelompok dari mereka berjalan keluar dan berjalan menuju gerbang. Pada saat ini, gerbang keluarga Yang berantakan. Kincuan puas dengan sapi Dewanya meruntuhkan gunung. Bab 173. Berat, kamu mencari kematian. Beraninya kamu datang ke keluarga Yang untuk menimbulkan masalah. Teriak Yang Gang saat dia berjalan keluar. Kincuan memandang Yang Gang, tinggi dan kuat. Matanya tajam, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Kekuatannya lebih kuat dari yang dia bunuh, mungkin di tahap ketiga alam Transcendent. Bisakah kamu mewakili keluarga Yang? Kincuan menatap Yang Gang dengan dingin. Yang Gang tertegun. Pada saat ini, Yang Lai berjalan keluar dan melihat ke Kincuan. Kamu menghancurkan front keluarga Yang saya segera setelah kamu datang. Bagaimana kamu mengharapkan keluarga Yang saya bertahan di kota Yang? Kincuan memandang Yang Lai dan tersenyum. Jadi, kamu bisa mewakili keluarga Yang? Ya, kata Yang Lai. Apa bedanya bagi saya bagaimana keluarga Yang Anda bertahan? Keluarga Anda datang ke tempat saya untuk mencuri istri dan putri saya, dan bahkan mengancam akan menghancurkan keluarga saya. Anda masih berani mengatakan bahwa keluarga yang Anda memiliki pijakan. Jika Anda tidak, jangan beri saya penjelasan hari ini. Saya akan mengambilnya sendiri. Kincuan mengutuk secara langsung. Kutukan Kincuan membuat Yang Lai merasa semakin tidak pasti. Terkadang, bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Penjelasan apa yang kamu inginkan. Mereka sudah mati. Hari ini, kamu datang untuk menghancurkan pintu depan keluarga Yang, apalagi yang kamu inginkan. Yang Lai juga menahan amarahnya. Jika mereka tidak mati, aku tidak akan berada di sini berbicara omong kosong denganmu. Jangan mengira keluarga Yangmu begitu hebat. Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkan keluarga Yangmu dalam sekejap. Kincuan memandang Yang Lai. Aku tidak percaya padamu, sombong. Yang Gang tidak bisa membantu tetapi berbicara langsung. Memadamkan. Kaki Kincuan bergerak, tubuhnya menggambar afterimage panjang saat dia mengulurkan tangannya dan mencakar. Cakar air mata harimau Kuali Emas. Dia langsung meraih bahu Yang Gang dengan satu tangan. Dengan baik. Dengan suara garing, sosok Kincuan melintas kembali, dan pada saat ini, Yang Gang mengeluarkan erangan teredam saat salah satu lengannya jatuh ke tanah. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan meremukkan tenggorokanmu. Tinju Kuali Emas Harimau Naga Kincuan sangat kuat. Cakar pembelah harimau Kuali Emas langsung menghancurkan bahu Yang Gang. Kincuan harus mengejutkan keluarga Yang. Jika dia tidak menghancurkan keluarga pihak lain, mereka akan sangat takut padanya. Langkah Kincuan benar-benar mengejutkan keluarga Yang. Mereka yang awalnya mendukung Yang Gang semua berkeringat dingin di wajah mereka, hampir mendorong keluarga Yang ke dalam jurang. Sebelumnya, mereka merasa telah kehilangan muka di kota Yang, tetapi sekarang mereka tidak lagi memikirkan hal itu. Wajah dibangun atas dasar hidup. Jika mereka semua mati dan keluarga yang pergi, lalu apa gunanya wajah? Kepala Yang Lai dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya gemetar saat dia melihat Kincuan. Matanya sekarang dipenuhi dengan rasa hormat. Tuan, tolong tinggalkan keluarga yang jalan keluar. Anda dapat menyebutkan kondisi Anda. Ini adalah kekuatan. Dengan kekuatan, seseorang bisa mendominasi orang lain. Tanpa kekuatan, orang lain bisa menghancurkanmu dalam sekejap mata. Mereka tidak akan tunduk pada Kincuan sama sekali. Tidaklah memalukan untuk tunduk pada Yang Kuat. Yang Lai bersedia melakukannya. Kincuan memandang Yang Lai dan berkata, Ingat, jika ada sesuatu di masa depan, saya tidak akan menghancurkan keluarga yang Anda. Tetapi jika Anda berani muncul di depan keluarga saya lagi, saya akan membuat keluarga yang menghilang. Jangan, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ya, ya, Tuan, jangan khawatir. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Yang Lai menyeka keringat dingin di kepalanya. Kincuan langsung pergi dan menolak undangan Yang Lai. Titik. Patriark, haruskah kita memberi tahu Yang Hao tentang ini? Dia akan tahu. Biarkan dia menangani masalah ini. Yang Lai masih berjuang. Dia tidak mau menderita kerugian seperti itu. Bagaimanapun, dia masih memiliki kartu truf, yaitu Yang Hao. Titik. Kincuan tahu bahwa pihak lain hanya terintimidasi oleh kekuatannya. Tidak perlu baginya untuk membuang waktu di sini. Keluarga seperti itu perlahan akan menghilang dari dunianya. Mereka tidak berada di level yang sama. Setelah meninggalkan Sun City, Kincuan terus bergegas menuju sekte surgawi. Namun, Kincuan tetap memutuskan untuk pergi ke Forest City terlebih dahulu. Sayang sekali dia tidak bisa meninggalkan Sun City hari ini. Setelah satu jam, langit menjadi gelap. Kincuan menemukan tempat tinggal di Sun City dan melanjutkan perjalanannya keesokan harinya. Itu adalah malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, Kincuan meninggalkan Sun City. Sekarang dia memiliki kekuatan, dia bisa pergi kemana saja di alam biasa. Ayo pergi ke Forest City dulu. Keluarga Lin adalah keluarga di balik sekte Jiuling. Tidak peduli apa, dia mengenal Lin Lang dari keluarga Lin. Kali ini, dia datang untuk minum dan mengenalnya. Dia mengendarai AR-10 Golden Dragon BR ke Forest City. Itu bukan perjalanan singkat, tapi beruang naga emas bumi sangat cepat, jadi tidak akan lama. Lagipula, ini hanya alam biasa, dan kecepatan beruang naga emas tanah sudah lebih dari cukup. Dia hanya membutuhkan waktu lebih dari sehari untuk mencapai Forest City. Forest City terletak di utara negara Yan dan suhunya sangat rendah. Di sini pada dasarnya musim dingin sepanjang tahun dan sangat dingin di mana-mana. Saat dia tiba di Forest City, itu terjadi begitu saja pada salju. Itu cantik, cuaca bersalju benar-benar indah. Kepingan salju jatuh dan di mana-mana tertutup putih. Salju putih membuat jiwa seseorang terasa murni dan murni, seolah-olah seluruh tubuhnya dihaluskan. Suasana ramai dan ramai tidak terpengaruh oleh salju. Kincuan berdiri di atas salju dan membiarkan kepingan salju jatuh di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya tertutup lapisan salju yang tebal dan dia tampak seperti manusia salju. Pada saat ini, dia merasa seperti tidak memiliki keinginan dan seluruh tubuhnya dalam keadaan hampa. Ini adalah keadaan yang hanya bisa dipahami tetapi tidak dijelaskan. Kincuan sangat menikmati perasaan ini. Tiba-tiba, sembilan kitab suci medis dao di tubuhnya mulai beroperasi secara otomatis, seolah tertarik oleh kepingan salju, mengikuti jalan misterius. Setelah satu siklus. Dengan baik. Perasaan misterius dan suara yang renyah. Dua Seinki. Kincuan tercengang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah ini kesempatan? Apakah ini pencerahan? Apakah ini pencerahan? Terkadang, itu sangat ajaib. Berkultifasi keras selama 10 atau 20 tahun tidak sebaik mendapatkan pencerahan dalam satu hari. Sekarang dia berada di alam Transcendent dan memiliki dua Seinki. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyelesaikan ki kematian di tubuh Tantai Huangqing. Dan kemana perginya Cu Si dan King Su? Lupakan saja. Aku akan pergi ke gerbang mendalam dan menemukan Tantai Huangqing di sana. Kincuan mengambil keputusan dan pergi. Saat dia berjalan, salju di tubuhnya jatuh. Gerbang mendalam. Kincuan memandang sekte besar dari jauh. Tangga batu yang turun dari gunung panjangnya lebih dari 10 mil dan tangga batunya sangat besar. Setiap langkah setidaknya setinggi 2 meter. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk memanjat. Gerbang mendalam adalah sekte besar. Apakah ini berarti ambang batasnya tinggi? Ada orang yang masuk dan keluar dari tangga batu ini. Mereka berjalan seolah-olah terbang dan tangga batu setinggi 2 meter itu tampak seperti berjalan di tanah datar. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna sama. Ini adalah gerbang mendalam. Ada banyak murid dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Secara umum, ada lebih banyak pembudidaya biasa di sini. Namun, pembudidaya biasa ini bisa dianggap jenius di tempat kecil. Tapi ini adalah gerbang mendalam. Jenius biasa hanya bisa dianggap orang biasa di sini. Selama mereka bergabung dengan gerbang mendalam, mereka akan didukung oleh pohon besar. Itu adalah payung pelindung terbaik. Gerbang mendalam adalah bisnis besar dan tentu saja memiliki bisnisnya sendiri. Dibutuhkan banyak orang untuk merawatnya. Oleh karena itu, banyak orang perlu mengurus bisnis mereka dan melakukan pekerjaan serabutan. Kincuan berjalan di sepanjang dunia dan hanya ketika dia mencapai puncak dia membuka matanya. Bab 174 Formasinya menakutkan, tetapi jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa pergi ke sana sesuka hati dan Anda tidak akan dihukum. Jimat dan formasi adalah dasar dari Swan Man. Namun, di ujung tangga batu, pintu masuk Swan Man diblokir. Lagi pula, pakaian kincuan menunjukkan bahwa dia bukan dari Swan Man. Ini Swan Man, tidak ada yang diizinkan masuk. Seorang pria parubaya berbaring malas di tangga batu dan menatap kincuan. Senior, saya di sini untuk bergabung dengan Swan Man. Kata kincuan. Swan Man tidak menerima orang. Pria itu berkata dengan malas. Kincuan menilai pria itu. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan pakaian lusuh, tetapi tidak kotor. Penampilannya bahkan bisa dikatakan sangat tampan, namun ia terlihat sedikit nakal atau down and out. Kekuatan orang ini sangat tidak pasti. Dia berada di tingkat ke-9 dari alam Marsial Dao Grandmaster. Kekuatan ini mengejutkan kincuan karena dia merasa seharusnya tidak terlalu rendah. Menarik. Kincuan merasa itu sedikit menarik. Dia berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Senior, saya sangat tulus bergabung dengan Swan Man. Tapi aturan tidak bisa dilanggar. Kami tidak menerima orang. Pria itu berkata dengan mata tertutup. Aku jenius. Jika kamu tidak menerimaku, Swan Man akan kehilangan banyak. Kincuan tersenyum. Jenius, dunia ini tidak kekurangan orang jenius. Apa gunanya seorang jenius? Pergi, pergi, pergi. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Pria itu memutar matanya dan berkata. Senior, lihat anggurku. Ini pasti bagus. Apakah kamu ingin mencobanya? Kincuan mengeluarkan anggur obat yang diseduhnya. Anggur tulang harimau. Dia membuka segel dan aroma anggur memenuhi udara. Kincuan tahu bahwa pria ini menyukai anggur karena ada sedikit bau anggur di tubuhnya. Orang yang tidak suka anggur tidak akan mencium bau ini. Awalnya, pria itu ingin mengusir Kincuan lagi, tetapi dia tidak tahan dengan bau anggur dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kincuan langsung mengelak. Senior, saya ingin bergabung dengan Swan Man. Tidak, aku tidak punya hak itu. Kalau begitu, aku harus minum anggur ini sendiri. Setelah mengatakan itu, Kincuan meneguk seteguk anggur. Aroma anggur menyebar dan langsung masuk ke hatinya. Berat, kamu mempermainkanku. Ubah kondisimu. Pria parubaya itu duduk. Tidak, ini syaratku. Selama kamu setuju, aku bisa memberimu beberapa toples setiap bulan. Kincuan terus menggodanya. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke sekte surgawiku dengan basis kultifasimu. Bicaralah. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, kamu tidak akan bisa pergi. Mata pria parubaya itu menjadi tajam. Kincuan menatap kosong. Itu normal. Anda adalah sekte yang mendalam. Akan aneh jika anda bisa berurusan dengannya dengan sebotol anggur. Lupakan saja, aku akan memberimu toples anggur ini. Bisakah kamu membawaku ke seseorang? Kata Kincuan. Lima toples. Pria itu mengulurkan tangannya. Kincuan diam-diam mengutuk orang ini karena pengkhianat. Dia mengulurkan dua jari dan berkata, Dua toples. Empat. Tiga kendi. Setuju. Siapa yang kamu cari? Kata pria itu sambil tersenyum. Tantai Huangcing. Kata Kincuan. Kau mencarinya. Pria itu terkejut. Dia adikku. Ada apa? Kincuan bertanya. Tidak apa-apa. Beri aku anggurnya. Aku akan meminta seseorang membawamu menemuinya. Pria itu berkata. Kincuan telah menyeduh banyak anggur, jadi dia memberikan tiga toples kepada pria itu. Pria itu terus terang. Dia memanggil seorang murid dan memintanya untuk membawa Kincuan kepadanya. Kincuan melambaikan tangannya ke pria itu dan mengikuti muridnya ke sekte surgawi. Murid itu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia membawa Kincuan melewati aula istana dan segera tiba di tempat yang sunyi. Senior tantai, seseorang sedang mencarimu. Murid itu membungkuk dan berkata. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh keluar. Kincuan tersenyum. Dia mengenakan pakaian putih yang seindah embun beku dan salju. Alisnya dalam dan matanya seperti bintang terang. Kulitnya hitam seperti tinta dan sangat dalam. Wajahnya memiliki pesona untuk memandang rendah dunia, dan kulitnya yang putih serta tulangnya yang seperti batu giyok memancarkan keindahan yang agung. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang luar biasa. Bahunya seperti pisau, pinggangnya tipis, dan puncak gunungnya mengjulang tinggi. Sosoknya yang sempurna membuat orang menghela nafas kagum pada keajaiban ciptaan para dewa. Dia sangat bangga, ini adalah wanita yang sempurna. Dia seperti seorang dewi dari sembilan surga, gayanya luar biasa. Kincuan, kenapa kamu di sini? Kata Tante Huang Ching dengan terkejut. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Murid itu menjawab dan pergi. Kincuan tersenyum dan berkata, saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya datang untuk mencari perlindungan dengan kakak perempuan. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Ayo, ayo masuk. Kata Tante Huang Ching sambil tersenyum. Dia kemudian memimpin jalan ke Aola Istana. Kakak, kamu tampaknya baik-baik saja di gerbang mendalam. Oh benar, siapa pria di pintu itu? Dia cukup kuat. Aku memberinya tiga botol anggur sebelum dia bisa masuk. Kata Kincuan. Dia pemabuk gerbang mendalam. Semua orang memanggilnya begitu. Dia sama sekali tidak gila. Oh benar, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ingin bergabung dengan gerbang mendalam. Saya ingin tahu apakah itu akan sulit. Kincuan memandang Tante Huang Ching dan bertanya. Dengan rekomendasiku, tentu saja tidak akan sulit. Aku akan membawamu menemui Tuan. Tante Huang Ching berdiri dan berkata. Sangat mendesak. Kincuan bertanya. Ayo pergi. Aku sudah menyebutkanmu untuk dikuasai sebelumnya. Dia sepertinya sangat tertarik padamu. Tante Huang Ching tersenyum dan berkata. Kincuan dan Tante Huang Ching keluar dari Aola Istana dan berjalan menuju Aola Istana lain tidak jauh dari sana. Ini adalah Aola Istana terbesar dari Profound Gate. Itu sangat sunyi dan kosong. Tante Huang Ching berjalan ke pintu masuk Aola Istana dan berkata. Tuan. Masuk. Suara tua dan baik terdengar. Itu adalah suara wanita. Tuan. Saya membawa adik laki-laki saya untuk menemui Anda. Apakah nyaman? Kata Tante Huang Ching. Masuk. Tante Huang Ching dan Kincuan masuk ke Aola Istana. Aola Istana sangat kosong. Saat ini, seorang wanita tua berambut putih sedang menggambar sesuatu. Dia mengangkat kepalanya ketika dia mendengar langkah kaki. Tidak mungkin untuk mengatakan usianya. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut putih. Namun, tidak ada kerutan di wajahnya. Dia mengenakan jubah taois dan memiliki aura transcendent di sekelilingnya. Dia pendiam dan damai. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan pengalaman. Dia baik dan bermartabat. Junior menyapa senior. Kincuan membungkuh. Wanita tua seperti ini membuat Kincuan merasakan rasa hormat. Anak baik. Seperti yang diduga, kamu bukan orang biasa. Sayangnya, profound get kecil dan tidak bisa menampungmu. Wanita tua itu menghela nafas dan berkata. Senior, kamu pasti bercanda. Junior dengan tulus ingin menjadi muridmu. Kata Kincuan. Karena kamu bersih keras, maka kamu bisa menjadi saudara magang kinger. Mata wanita tua itu berbinar. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan langsung setuju. Murid menyapa Tuan. Kincuan memegang cangkir teh dan membungkuh. Wanita tua itu membantu Kincuan. Baiklah, tidak ada begitu banyak aturan. Saya adalah patriark gerbang mendalam. Saya tidak pernah menerima murid. Belakangan, saya menerima beberapa. Hanya satu yang berhasil, tetapi dia meninggal. Setelah itu, saya tidak menerima murid. Kemudian, saya bertemu kinger dan membawanya sebagai murid saya. Sekarang, termasuk Anda, saya hanya memiliki tiga murid. Pemabuk tak berguna di depan pintu itu adalah kakak laki-laki Anda. Kincuan terkejut. Tantai Huangqing juga sangat terkejut. Terkejut, kan? Huh, dia juga orang yang menyedihkan. Lupakan saja. Karena kamu telah menjadi muridku, kamu harus mematuhi aturan. Aturan sekte saya sangat longgar. Kamu tidak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moralitas dan hati nurani. Murid akan ingat. Bab 175. Mata Kincuan berbinar saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Terima kasih Tuan. Orang tua itu tersenyum ramah. Kami adalah keluarga. Kamu tidak harus terlalu formal. Meskipun kamu adalah muridku, perlakukan tempat ini sebagai rumahmu. Tidak perlu terlalu formal. Kincuan tersenyum bahagia. Kakak senior selalu berkata bahwa guru adalah orang terbaik di dunia. Itu benar. Bajingan kecil, ini untukmu. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami akan bergantung pada keberuntunganmu. Pria tua itu tersenyum dan mengeluarkan batu yang tidak beraturan. Batu itu tampaknya memiliki wajah yang tak terhitung jumlahnya. Itu abu-abu, kuno, dan misterius. Itu memancarkan energi spiritual yang kuat. Batu itu tidak besar. Itu seukuran kepala manusia. Namun, seseorang akan tenggelam ke dalamnya ketika seseorang melihatnya. Kemudian, orang akan menyadari bahwa itu sangat besar. Ada banyak pola dan rune di setiap wajah. Ada pola yang dibentuk oleh rune. Ada yang terbang di langit, ada yang berlari di tanah, ada yang berenang di air, ada yang bisa bergerak, dan ada yang tidak bisa bergerak. Semuanya tiba-tiba memiliki spiritualitasnya sendiri. Namun, setiap spiritualitas berbeda. Kincuan linglung. Dia melihat mereka satu persatu dan melihat kerohanian mereka. Dia sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Ini membuatnya sangat berkonflik. Dia terus berkeliaran di dalam dan lupa tentang waktu dan segalanya. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Kecepatan lari di tanah sangat sengit. Kecepatan berenang di air pun lebih lincah. Yang tidak bergerak tampaknya memiliki cara unik untuk bertahan hidup. Masing-masing benda ini melambangkan jimat. Sebenarnya, sungguh menakjubkan Kincuan bisa melihat pola yang dibentuk oleh rune ini. Itu semacam keberuntungan bahwa dia bisa mengingat begitu banyak jimat. Kita harus tahu bahwa banyak master jimat hanya mengetahui beberapa jenis. Master jimat biasa hanya perlu mempelajari beberapa jimat. Ada yang meningkatkan serangan, kecepatan, pertahanan, atau semacam kemampuan lima elemen. Kincuan melihat lebih banyak. Jimat ini sangat ajaib. Misalnya, Five Thunder Talisman tingkat tinggi. Dia bahkan melihat lima guru. Jimat emas itu seperti matahari kecil. Semakin cerah, semakin tinggi levelnya. Sangat kuat. Itu bukan jimat yang bisa dipelajari Kincuan sekarang. Dikatakan bahwa jimat itu bisa membunuh ahli tertinggi. Tiba-tiba, Kincuan melihat ke salah satu jimat. Ketika dia melihat ke jimat lainnya, mata Dewa Emas melihat bahwa kedua jimat itu perlahan bergabung. Ledakan. Mata Kincuan berbinar. Dia telah memahaminya. Itu adalah kombinasi. Dengan menggabungkan dua jenis jimat, kelima elemen tersebut akan memperkuat dan menangkal satu sama lain. Kombinasi ini secara alami setidaknya dua kali lebih kuat. Kincuan mencoba menggabungkannya. Prosesnya sangat sulit, tetapi Kincuan memiliki Golden Divine Eye. Dia perlahan menggunakan matanya untuk menganalisis, menyimpulkan, dan perlahan mencoba. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kincuan tersenyum. Itu benar-benar berhasil. Kombinasi kecepatan dan kekuatan. Kekuatan dan pertahanan. Tiba-tiba, Kincuan memikirkan bagaimana kelima elemen itu saling melawan. Meskipun mereka melawan satu sama lain, bukan tidak mungkin untuk menggabungkan mereka bersama. Misalnya, es dan api, lima langit es dan api. Kekuatan ledakannya bahkan lebih mengerikan, tapi itu tidak akan bertahan lama. Adapun api petir, kekuatan ledakannya juga sangat menakutkan. Kincuan mulai mencoba. Dia gagal, terus, gagal lagi, dan mencoba lagi. Tetapi setiap kali dia gagal, dia akan mengalami sesuatu, dan kemudian meningkat, membuat kemajuan sedikit demi sedikit. Memadamkan. Halo dua warna melintas. Kesuksesan. Kincuan sangat bersemangat. Ini adalah benih dari set dan jimat, dan mereka dicap dalam pikirannya. Suara mendesing. Kincuan kembali sadar. Dia masih di aula, tapi sekarang dia satu-satunya di sini. Melihat batu aneh di tangannya, dia tidak bisa masuk tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tidak perlu mencoba. Setiap orang memiliki paling banyak satu kesempatan. Sebenarnya, kurang dari satu dari seribu yang bisa masuk, dan banyak orang keluar dengan sangat cepat setelah masuk. Suara lelaki tua itu terdengar, dan dia berjalan keluar sambil tersenyum. Menguasai. Kamu tinggal di sana selama seminggu. Pantas saja kinger memujimu begitu banyak. Kamu memang luar biasa. Bagus sekali. Pria tua itu tampak sangat bahagia. Kakak perempuanmu telah membantumu mengumpulkan pakaian sektemu, serta label pinggangmu. Kamu akan tinggal di aula di samping kakak perempuanmu. Pria tua itu tersenyum pada Kincuan. Kincuan tersenyum dan mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu. Setelah kembali, dia mandi dulu, dan Kincuan pergi ke aula Tantai Huangqing. Saudari. Masuk. Suara Tantai Huangqing terdengar. Kincuan masuk. Lingkungannya sangat nyaman dan bersih, dan baunya sangat enak. Tantai Huangqing mengenakan jubah putih, dan matanya yang hitam pekat seperti bintang di langit malam. Dia mengeluarkan aura yang mengesankan, dan hanya dengan berdiri di depan Kincuan, dia mengeluarkan aura yang mengesankan. Ini adalah wanita terdekat dengan dewa yang pernah dilihat Kincuan. Namun, perasaan semacam itu adalah tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat dewa. Mungkin ini adalah dewi paling realistis di dunia nyata. Pakaianmu, dan di masa depan, kamu akan menjadi murid dari Patriark Sekte Surgawi. Mungkin ada banyak masalah, jadi kamu harus siap secara mental. Tantai Huangqing tersenyum. Jangan khawatir, aku akan mengalahkan siapapun yang memprovokasiku ke tanah. Kata Kincuan. Tantai Huangqing memelototinya dengan kesal. Kincuan tertawa, dan mengambil pakaian itu. Dia mengambil dua langkah dan berhenti, kakak, aku ingin mencoba lagi. Mencoba apa? Tantai Huangqing terkejut. Aku akan memberimu aku puntur. Kata Kincuan. Tantai Huangqing terkejut, dan dia tersenyum. Saya lupa bahwa Anda telah menembus alam Transcendent. Oke. Tantai Huangqing pergi untuk mengganti pakaiannya, dan Kincuan mengeluarkan jarum emas, memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, Tantai Huangqing turun. Dia mengenakan gaun muslin tipis, yang menguraikan tubuhnya yang seperti batu giyok abadi. Tubuhnya memberi orang perasaan bahwa itu yang paling sempurna. Itu bukan jenis tubuh yang penuh dengan payudara dan bokong, itu adalah jenis kesempurnaan yang pas. Proporsi tubuhnya, persendiannya, garis-garisnya, dan seterusnya, semuanya sempurna. Terutama dadanya, itu adalah bentuk bambu giyok yang paling sempurna, menopang busur yang indah, tinggi dan lurus, mengjulang tinggi. Pinggangnya, bokongnya yang bulat sempurna, dan lekuk tubuhnya yang menawan. Kulitnya seperti es, bahunya seperti pisau, dan lehernya yang seputih salju membuatnya tampak lebih menyendiri, seolah-olah dia berdiri di atas sembilan langit. Asteris dengan baik. Kincuan menutupi dahinya, dan dia hanya bisa tersenyum canggung. Kakak, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku pria normal, dan aku tampil sangat baik. Selain itu, bukankah kecantikan seharusnya dihargai? Mengapa pikiran pria begitu kotor? Tantai Huangqing memelototinya dan berkata, Kakak, apakah kamu tidak pernah memikirkan pria? Kincuan bertanya dengan suara rendah, dan dia bertanya dengan hati-hati. Apa pendapatmu tentang laki-laki? Mereka kotor dan menjijikkan, kata Tantai Huangqing. Dahi Kincuan penuh keringat. Manusia dilahirkan dengan tujuh emosi dan enam keinginan. Ini adalah naluri, seperti makan saat lapar, tidur saat mengantuk. Kincuan menggelengkan kepalanya, dia tidak punya waktu untuk khawatir. Bab 176. Jarum emas menusuk tubuh Tantai Huangqing satu demi satu. Sekarang dia telah menembus ke alam berikutnya dan memiliki dua helai shenqi, efeknya kali ini berbeda. Kecepatan ki kematian menghilang berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Kincuan sangat gembira. Dia meningkatkan kekuatan ki benar yang luar biasa dan ki suci. Secara bertahap, deat ki menjadi semakin berkurang. Ketika mencapai pusat, pusaran air ki abu-abu kecil secara bertahap muncul. Itu seukuran kuku, dan memancarkan aura yang menakutkan dan misterius. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi masuk. Dahi Kincuan sudah berkeringat. Tidak, tetap tidak bisa masuk. Ki kematian ini terlalu ulet. Jarum emas lain menembus tubuhnya. Itu langsung menembus topan ki kematian. Jarum ini sangat dalam sehingga tangan Kincuan telah tenggelam ke dada Tantai Huangqing. Elastisitas dan kehalusan yang luar biasa membuat pikiran Kincuan bergetar. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan bahkan matanya tertutup. Tantai Huangqing tiba-tiba membuka matanya, dan auranya tiba-tiba naik. Dia menatap Kincuan dengan matanya yang dalam. Melihat wajahnya yang tampan yang dipenuhi keringat dingin, dia perlahan meletakkan tangannya. Kincuan benar-benar tidak peduli pada saat ini. Dia tidak akan puas jika dia tidak mencoba, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Tiba-tiba, Kincuan melihat benih api bumi sembilan dunia bawah. Vital Qi dan Seng Qi yang luar biasa saat ini masih tidak dapat menyingkirkan topan ki kematian, tetapi dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia melihat benih api bumi sembilan dunia bawah dan siap untuk mencobanya. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan suhu benih api bumi sembilan dunia bawah menjadi yang terbaik, lalu perlahan-lahan menyesuaikannya. Namun, benih api bumi sembilan dunia bawah tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Kincuan dengan sedih menarik tangannya. Seluruh tubuhnya terasa seperti runtuh. Jika hanya benih api bumi sembilan dunia bawah yang dapat meninggalkan tubuhnya, maka dia mungkin memiliki kesempatan. Kincuan mencabut jarumnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Mungkin dia berbeda dariku dan umurnya tidak terpengaruh. Kata Tantai Huangqing. Aku juga mengkhawatirkan adikku. Kincuan menghela nafas. Apakah itu sangat merepotkan? Hati Tantai Huangqing juga agak berat. Percayalah, aku akan memikirkan cara. Sebenarnya aku sudah punya cara, tapi aku tidak bisa melakukannya sekarang. Kincuan menghela nafas. Baiklah, aku percaya padamu. Tantai Huangqing tersenyum, tetapi dia tahu itu akan sangat sulit. Suanmen dibagi menjadi sembilan gerbang menurut lima elemen. Mereka adalah gerbang logam, gerbang kayu, gerbang air, gerbang api, gerbang bumi, gerbang angin, gerbang guntur, dan gerbang gelap. Kincuan hendak pergi menemui kakak laki-lakinya, si pemabuk. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat wajah yang dikenalnya. Kakak Lin. Orang yang dilihat Kincuan adalah Lin Lang dari keluarga Lin dari negeri Yan. Bertemu dengannya di sini jelas mengejutkannya. Lin Lang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak sedikit cemas. Ketika dia melihat Kincuan, dia tertegun. Kakak, kenapa kamu di sini? Kamu juga bergabung dengan Suanmen. Lin Lang melihat seragam Kincuan. Ya, saya sudah bergabung selama seminggu. Saya belum keluar. Kakak Lin, apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu sedang terburu-buru. Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan, pacarku dibawa pergi oleh Evil Wolf. Lin Lang tampak cemas dan berkata dengan ragu. Kincuan tertegun. Serigala jahat, serigala jahat sekte kegelapan. Ya, kamu tahu tentang dia. Lin Lang sedikit terkejut. Ayo, aku akan pergi denganmu. Kenapa dia mengambil pacarmu? Apakah anda punya dendam? Kincuan memberi isyarat kepada Lin Lang untuk berjalan saat dia berbicara. Lin Lang menghela nafas. Dalam Swan Man, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Serigala jahat juga anggota dari sekte kegelapan. Meskipun Swan Man melarang hal-hal seperti itu, itu masih terjadi dari waktu ke waktu. Banyak orang tidak berani mengeluarkan suara saat mereka diintimidasi, atau mereka akan lebih sengsara. Orang-orang sekte kegelapan begitu sombong. Kincuan bingung. Sekte kegelapan adalah sekte terkuat di Swan Man. Bahkan Master Sekte harus memberi mereka rasa hormat. Sekte kegelapan memiliki murid paling banyak dan murid paling luar biasa. Sekte lain jauh di belakang mereka. Master Sekte kuat, tetapi Master Sekte tidak memiliki penerus. Kata Lin Lang. Kincuan tahu bahwa vaksi Master Sekte tidak kuat, dan Master Sekte tidak dapat diduga. Namun, hanya ada Tante Huang Ching di bawahnya, dan pemabuk gila dapat dianggap cacat. Dia memperhitungkan bahwa tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah murid Master Sekte. Kincuan memperhitungkan bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang identitasnya juga. Oh benar, Saudara Lin, mengapa Serigala Jahat mengambil pacarmu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Serigala Jahat ingin menggertak seorang murid perempuan. Murid perempuan ini adalah teman pacarku. Dia mendatangiku dan aku membawa sekelompok orang. Begitu saja, aku menjadi sasaran Serigala Jahat. Kata Lin Lang. Sepertinya Serigala Jahat membalas dendam padamu dan pacarmu. Kincuan tahu bahwa Serigala Jahat adalah orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Ya, dan kali ini, dia sudah siap. Bahkan jika aku membawa orang, itu tidak akan berguna. Kakak, jika kamu pergi denganku, kamu mungkin akan dipukuli dengan buruk. Aku pikir kamu tidak perlu menderita dengan saya. Anda harus kembali. Lin Lang berhenti dan berkata. Sebelumnya, saat mendengar kabar tersebut, Lin Lang panik. Selain itu, dia memiliki kesan mendalam tentang Kincuan dan merasa bahwa dia cukup kuat. Tapi sekarang dia memikirkannya, ini adalah sekte kegelapan. Tidak ada gunanya bagi Kincuan untuk pergi. Belum lagi satu Kincuan, bahkan sepuluh Kincuan tidak akan berguna. Kincuan tertawa karena Lin Lang serius. Ayo pergi. Tidak akan terlalu menyakitkan jika hanya ada kita berdua. Kincuan tertawa. Lin Lang memandang Kincuan dan melihat senyum lembutnya. Anehnya, hatinya menjadi tenang dan dia merasa hangat. Terima kasih saudara. Sebenarnya, dia agak takut untuk pergi sendiri. Jika Kincuan pergi bersamanya, setidaknya itu akan meningkatkan keberaniannya. Kincuan dan Lin Lang masuk ke aula terpencil. Ada meja dan kursi di sini. Bahkan ada tempat tidur. Saat ini, ada empat pemuda yang sedang minum di meja. Tidak jauh dari sana, ada seorang wanita yang diikat ke tiang. Dia sangat cantik dan terlihat sangat murni. Aku di sini. Biarkan dia pergi, kata Lin Lang kepada keempat pria itu ketika dia melihat wanita itu. Keempat pemuda itu meletakkan kacamata mereka dan berdiri. Salah satu dari mereka tersenyum pada Kincuan dan Lin Lang. Mengapa kamu membawa pembantu? Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Saudara Serigala berkata untuk mematahkan kaki mereka. Apakah mereka tidak tahu siapa mereka? Beraninya mereka merusak rencana saudara Serigala. Juga, saudara Serigala akan ada di sini nanti. Aku ingin orang ini melakukannya lihat pacarnya dipermainkan kakak Serigala, salah seorang pemuda tertawa. Aku ingin tahu apakah kita akan mendapat bagian. Pemuda lain memandangi murid perempuan yang diikat dan bertanya dengan penuh harap. Tatapan Kincuan menjadi dingin. Dia tahu bahwa si Elang adalah orang mesum. Dia pasti akan melakukan hal mesum dan tak berperasaan seperti itu. Dia bahkan berani melakukan sesuatu pada Tantai Huangqing, apalagi murid perempuan biasa. Selain itu, dia baik-baik saja bahkan setelah melakukan sesuatu pada Tantai Huangqing. Kemungkinan besar Tantai Huangqing tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, ini juga menunjukkan betapa kuatnya Sekte Kegelapan. Si Elang tampaknya memiliki posisi yang sangat tinggi di Sekte Kegelapan. Ini adalah Sekte Mendalam. Kamu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Kincuan terkejut. Dia benar-benar terkejut. Sekte Mendalam adalah Sekte Besar. Mereka sebenarnya berani melakukan hal seperti itu. Namun, memikirkannya, sepertinya sangat normal. Ada puluhan ribu orang di Sekte Mendalam. Sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Ada juga tempat gelap di sini. Terlepas dari beberapa murid langsung, kebanyakan orang harus hidup dengan ekor di antara kaki mereka. Si Elang adalah anggota terkuat dari Sekte Kegelapan. Apalagi dia memiliki posisi yang tinggi. Membunuh seseorang bukanlah apa-apa. Yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Bab 177. Yang kuat memangsa yang lemah, yang bertahan hidup. Ini adalah prinsip yang sama di mana-mana. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar. Semakin banyak yang Anda dapatkan, semakin banyak Anda kehilangan. Kincuan awalnya berpikir bahwa Sekte Besar seperti Suan Men tidak akan begitu kacau, tetapi sekarang tampaknya semakin besar Sekte tersebut, semakin seperti ini. Keamanan para murid langsung ditanggapi dengan serius, tetapi kematian para murid biasa bukanlah apa-apa. Ada korban jiwa dalam latihan harian, bahkan ada korban jiwa dalam sparing. Dengan begitu banyak orang, mustahil bagi seorang murid biasa untuk dianggap serius. Tentu saja, tidak mungkin membunuh seseorang di Suan Men secara terbuka. Bahkan orang-orang dari Sekte kegelapan tidak berani melakukan itu, tapi tidak apa-apa asalkan dilakukan dengan hati-hati. Apalagi jika tidak ada konflik kepentingan, siapa yang akan membunuh seorang murid biasa tanpa alasan? Lin Lang bukan murid langsung di Suan Men, tapi dia masih agak terkenal. Sekarang dia telah menghancurkan rencana Evil Wolf, dia secara alami dicemburui dan dibenci, itulah sebabnya hal seperti itu terjadi. Wajah Lin Lang jelek saat dia menatap kedua pemuda yang sedang berjalan mendekat. Lin Lang, pergi, cepat pergi. Gadis yang diikat menangis. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi bahkan jika aku mati. Wajah Lin Lang pucat pasti. Dia menggertakkan giginya seolah sedang membuat keputusan besar. Haha, karena kamu di sini, kamu tidak bisa pergi meskipun kamu mau. Salah satu pemuda itu tertawa kejam. Berhenti bicara omong kosong dengannya, cepat dan patahkan kakinya. Salah satu dari dua pemuda yang sedang minum mendesak. Kalian berdua tidak perlu melakukan apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Sebuah suara suram terdengar. Ah, saudara serigala ada di sini. Dua orang yang sedang minum dengan cepat berdiri. Evil Wolf masuk. Dia kurus seperti tongkat, dengan mata segitiga dan hidung bulat. Dia sangat jelek, dan tatapan jahat di mata segitiganya tidak pernah berubah. Lin Lang melihat tubuh Evil Wolf menegang dan dia menggigit bibirnya. Bahkan pria pun akan merasa takut saat bertemu dengan serigala jahat. Dia adalah binatang, dan dia membuat orang merasa jahat dan takut. Jelek, kita bertemu lagi. Kincuan melihat serigala jahat dan berkata dengan senyum dingin. Evil Wolf tiba-tiba menatap kincuan. Dia menyipitkan mata segitiga dan menatap kincuan. Tatapannya dingin, dan seolah-olah dia ingin mencabik-cabik kincuan. Kata-kata kincuan menyebabkan semua orang, termasuk Lin Lang, gemetar. Serigala jahat sangat jelek, tetapi sangat sedikit orang yang berani mengatakan bahwa dia jelek. Nyatanya, siapapun yang berani memandangnya dengan hina akan berakhir dalam keadaan sengsara, apalagi langsung menyebutnya jelek. Bocah cilik, ada jalan ke surga, tetapi kamu menolak untuk pergi. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi kamu bersih keras untuk pergi. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu hari ini? Serigala jahat berkata sinis. Suara itu seperti burung hantu, menusuk telinga dan tidak enak didengar. Aku lupa memberitahumu. Aku sekarang adalah murid master sekte. Kamu berani menyentuhku. Kincuan tertawa. Serigala jahat semakin menyipitkan matanya, dan tatapannya, yang seperti bintang dingin, menusuk kincuan seperti pedang tajam. Di sini, tidak peduli kamu murid siapa. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Senyum kejam muncul di wajah Evil Wolf. Oh, jadi maksudmu selama aku bisa mengalahkanmu? Tidak apa-apa. Kincuan tertawa. Kalahkan aku. Bermimpilah. Mari kita selesaikan hutang dari terakhir kali bersama hari ini. Setelah mengatakan itu, sosok Evil Wolf menghilang. Kincuan tertawa. Ini adalah salah satu kartu truth Evil Wolf. Kemampuannya untuk bersembunyi sangat menakutkan. Setelah kembali terakhir kali, dia melakukan terobosan lagi, jadi dia sangat percaya diri dengan kemampuan ini. Serigala jahat perlahan berjalan di depan Kincuan, senyum kejam di wajahnya. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak bisa melihat serigala jahat, dan dia melihat sekeliling. Kemudian, tindakan selanjutnya membuat semua orang tercengang. Tiba-tiba, Kincuan menamparkan sisi kirinya seperti biji melon. Tamparan ini sangat sengit. Dengan baik. Suara renyah terlalu renyah dan bergema. Seluruh tubuh Evil Wolf dikirim terbang oleh tamparan Kincuan. Hampir semua giginya hilang, dan itu belum semuanya. Lehernya juga mengeluarkan suara retak. Sosok Kincuan melintas, dan dia bergegas maju dan menendang. Retakan. Salah satu kaki Evil Wolf patah. Leher Evil Wolf bengkok ke samping, dan dia tidak bisa memutarnya. Itu sangat menyakitkan, dan sekarang, salah satu kakinya patah. Kincuan mengangkat kakinya lagi dan menatap serigala jahat. Jelek, bagaimana perasaanmu? Mata Evil Wolf ganas, dan mulut serta hidungnya berdarah. Pada saat itu, ada senyum kejam di wajahnya. Kecuali kamu membunuhku, aku akan membuatmu menderita. Kata-katanya menyebabkan Lin Lang gemetar. Penampilan dan kata-kata ini membuatnya tampak seperti hantu jahat. Kamu sangat ingin mati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda? Kincuan tersenyum dan mengeluarkan jarum emas. Momo-ngomong, saya lupa memberi tahu Anda bahwa saya seorang dokter. Saya tidak tahu banyak tentang keterampilan medis lainnya, tetapi saya tahu akupuntur. Akupuntur ini disebut ujung jarum keturunan. Setelah saya menggunakannya, Anda menang tidak ada reaksi apapun bahkan jika Anda minum afrodisiak yang kuat. Kincuan tersenyum hangat dan kemudian langsung memasukkan jarum ketubuhnya. Ekspresi Evil Wolf berubah drastis. Dia takut. Dia tidak takut pada apapun, tetapi dia takut tidak dapat menemukan seorang wanita. Jika itu benar-benar terjadi, dia lebih baik mati. Kincuan menikam Evil Wolf lagi dan menjatuhkannya. Menyingkirkan jarumnya, Kincuan memandang keempat orang lainnya. Apakah kamu ingin mematahkan kakimu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Saudaraku, ayo pergi bersama dan bunuh dia. Keempat pemuda itu sepertinya baru saja sadar kembali. Tindakan Kincuan yang mengejutkan mereka. Evil Wolf yang selalu bermain dengan orang lain justru mengalami kerugian besar. Kincuan tersenyum dingin pada mereka berempat. Pada saat ini, mereka berempat berdiri bersama, mencabut pedang mereka, dan menghadap Kincuan. Salah satu dari mereka perlahan mendekati pacar Linlang. Kamu meminta kematian. Tubuh Kincuan secepat angin. Dia menggunakan dewa awan pelindung dan bergegas ke mereka berempat seperti beruang. Dia mengulurkan tangannya. Tangan naga kuali emas. Terbaik. Dalam sekejap mata, mereka berempat tergeletak di tanah dan mengerang. Pada saat ini, Linlang berlari dan melepaskan ikatan gadis itu. Kakak Lin, ayo pergi dari sini dulu. Kata Kincuan. Oke, saudara, terima kasih. Linlang berkata dengan penuh semangat. Dia ingat adegan pertemuan terakhir mereka. Kincuan berkata bahwa jika dia mempercayainya, dia akan membalasnya dengan sangat baik. Hari ini sebenarnya adalah bantuan besar. Namun, masalah ini sepertinya belum selesai, tetapi dia percaya bahwa Kincuan akan membantunya sampai akhir. Baiklah, sama-sama. Ayo pergi dulu. Kincuan memimpin dan berjalan keluar. Begitu mereka keluar, mereka bertemu tiga orang. Di antara mereka, Kincuan hanya tahu satu. Raja Harimau. Itu kamu. Tiger King terkejut saat melihat Kincuan. Raja Harimau, kan, mari kita lupakan hari ini. Aku akan mengunjungimu di lain hari dan menemui saudara-saudaramu. Mereka butuh bantuan. Kincuan selesai berbicara, tersenyum, dan pergi bersama Linlang dan pacarnya. Apakah kita membiarkannya pergi begitu saja? Seorang pemuda botak berkata kepada Raja Harimau. Masih ada waktu. Mari kita lihat bagaimana Evil Wolf itu. Tiger King selesai berbicara dan memimpin jalan ke Ola. Bab 178 Peng Tiger King menghancurkan tinjunya di lantai, langsung menghancurkan batu itu. Kakak, siapa anak itu? Sangat kuat, tanya pemuda botak itu. Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Dia bersama Tante Huang Ching, dan dia saat ini mengenakan seragam sekte surgawi. Selain itu, aku telah menerima kabar bahwa dia adalah murid baru Master Sekte. Raja Harimau mengangkat si Elang, sementara dua lainnya memegang si Elang di tangan mereka. Kakak Lin, jika ada sesuatu, segera beritahu aku, jangan pergi sendiri, setelah masalah ini, mereka akan mengincarku, tapi sebaiknya kamu tidak pergi ke tempat terpencil sendirian. Kincuan menasihati. Bagus, saya mengerti, saya akan mengundang saudara untuk minum di lain hari. Lin Lang menganggup dan berkata, Bagus. Kincuan berkata dan kembali ke istananya. Dia sekarang adalah murid langsung Master Sekte, jadi perawatannya secara alami baik. Kali ini, Kincuan melihat dengan jelas bahwa betapapun indahnya suatu tempat, akan selalu ada kotoran. Kekuatan adalah segalanya, tanpa kekuatan di Sekte, bahkan keluarga sendiri akan diintimidasi. Sore hari, Kincuan pergi ke tempat penting di Sekte Mendalam. Paviliun Seni Tersembunyi. Paviliun Teknik Tersembunyi adalah tempat penting di Sekte Keajaiban Surgawi. Itu bahkan tempat paling berharga di sebuah Sekte. Sekte Keajaiban Surgawi adalah Sekte yang berspesialisasi dalam formasi dan jimat. Kincuan ingin pergi dan melihat apakah ada jimat dan formasi mistis. Hidden Art Paviliun terletak di puncak gunung yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh spirit aray yang besar, dengan hanya satu pintu masuk. Di pintu masuk aula utama, dua lelaki tua sedang bermain catur, sama sekali mengabaikan para murid yang masuk dan keluar, tetapi Kincuan bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari kedua lelaki tua ini, tersembunyi dan kuat. Keberadaan alam transen dan puncak. Mereka juga eksistensi teratas dari alam biasa. Kincuan berjalan ke pavilion teknik tersembunyi. Saat dia masuk, dia sangat terkejut. Itu sangat besar. Ada deretan rak buku, dan diatasnya ada buku tentang teknik kultivasi, teknik bela diri, teknik gerakan, jimat, susunan jimat, formasi susunan dasar, penggunaan formasi susunan. Paviliun Seni Tersembunyi dibagi menjadi lima lantai, lantai pertama terbuka untuk siapa saja, dan jumlah seni rahasia adalah yang tertinggi, ada banyak orang di sini, menyalin. Metode kultivasi dan teknik bela diri dari pavilion teknik tersembunyi dapat disalin, tetapi tidak dapat diajarkan kepada orang luar. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Sedangkan untuk lantai dua ke atas, seseorang memerlukan token khusus untuk masuk. Misalnya, token akan dikeluarkan berdasarkan poin kontribusi sekte, yang memungkinkan seseorang naik satu kali. Kincuan tidak punya apa-apa, jadi dia hanya bisa melihat-lihat di lantai pertama. Ada seorang lelaki tua sedang tidur siang di tangga menuju lantai dua. Kekuatan lelaki tua ini sebanding dengan dua lelaki tua di luar. Di sekte keajaiban surgawi, orang-orang tua ini adalah pendukung terbesar. Dengan mereka menjaga sekte keajaiban surgawi, itu tidak akan ditelan oleh sekte kuat lainnya. Kaki Dewa Angin, Teknik Awan Angin, Bila Awan Angin, Teknik Api Mengamuk, Telapak Api Mengamuk, Teknik Pedang Bulan Mengalir, Manual Pedang Empat Simbol, Diagram Susunan Surgawi Cahaya Jahat, Catatan Iblis Neraka, Kode Yin Misterius, Teknik Bunga Terbang, Angin Teknik Frost Surgawi. Kincuan membuka mata Dewa Emasnya dan mengamati lantai, berharap menemukan apa yang dia butuhkan. Metode kultivasi dan teknik seni bela diri ini terdengar perkasa, tetapi itu tidak ada artinya baginya. Segera, 15 menit telah berlalu. Hmm. Kincuan melihat sebuah buku tulisan tangan di sudut. Itu sangat tipis dan ada lapisan debu yang tebal di atasnya. Beberapa kata di dalamnya menarik perhatian Kincuan. Penggunaan dan peningkatan benih api. Mata Kincuan berbinar dan dia berjalan dengan penuh semangat. Pengetahuan dan penggunaan biji api berhenti pada tingkat ketidaktahuan. Kincuan sangat bersemangat. Dia mengambilnya dan meniup debu di atasnya. Sepertinya tidak ada yang membolak baliknya. Ini tidak aneh, itu masuk akal. Ini karena hanya orang dengan biji api yang akan membacanya, dan sangat menarik bagi orang dengan biji api. Kincuan membukanya dan membacanya. Matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ini adalah buku tulisan tangan dan itu benar-benar tua. Kincuan yakin bahwa ini adalah pengalaman seseorang dengan biji api, dan dia memiliki banyak pengalaman dalam menggunakannya. Bagi Kincuan, ini adalah harta karun. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki benih api, rasanya seperti melihat harta karun dalam sebuah lukisan. Persik abadi dan buah abadi dalam lukisan itu, keindahan tiada taraf dalam lukisan itu, mereka hanya bisa melihatnya dengan iri. Ini dicatat dalam penggunaan dan peningkatan benih api setelah menyerap dan memurnikan benih api. Langkah pertama adalah memurnikan tubuh dengan biji api. Kincuan tidak melakukan apapun setelah menyerap dan memurnikan benih api. Memurnikan tubuh dengan biji api dapat memungkinkan tubuh seseorang menyatu lebih baik dengan biji api, dan itu akan lebih cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan biji api. Apalagi memurnikan tubuh dengan biji api memiliki manfaat besar. Itu akan sangat meningkatkan fisik, tulang, dan meridian seseorang. Saat dia membaca, Kincuan menyadari bahwa dia terlalu boros sebelumnya. Sepertinya dia sedang menjaga gunung emas tetapi dia kelaparan. Orang dengan benih api ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, tetapi jika dia tidak menggunakannya dengan benar, itu akan sia-sia. Menyempurnakan tubuh dengan biji api adalah yang paling dasar dan paling sulit. Yang terpenting, itu sangat menyakitkan. Memurnikan tubuh termasuk memurnikan tulang, meridian, 5 jeroan dan 6 usus, serta kulit, daging, darah, dan rambut. Setelah menyempurnakan tubuh, benih api akan lebih fleksibel dan lebih terkoordinasi. Itu bisa digunakan untuk menyerang dengan benih api, dan kekuatannya akan lebih kuat. Apalagi bisa digunakan untuk menyerang di luar tubuh. Mata Kincuan berbinar, bukankah ini yang dia inginkan? Dia khawatir tentang bagaimana membuat benih api meninggalkan tubuhnya. Selama dia bisa meninggalkan tubuhnya, dia akan memiliki cara untuk menghadapi topan ki kematian Tantai Huangqing. Jika dia bisa meninggalkan tubuhnya, maka kematian dan ancaman akan menjadi lebih menakutkan. Setelah memurnikan tubuh, efek biji api akan lebih baik bila digunakan untuk memurnikan setan dan ramuan. Hal itu pun terekam secara detail dalam buku tersebut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah membacanya, Kincuan dengan jelas menanamkannya di benaknya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Hari sudah sore dan senja. Buku ini sangat penting bagi Kincuan. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat mencapai level ini bahkan setelah 10 atau 20 tahun. Ketika dia berjalan keluar dari pavilion teknik tersembunyi, matahari sudah terbenam. Pijaran cahaya matahari terbenam mewarnai bumi menjadi merah. Langit barat ditutupi dengan awan yang menyala, menyebabkan Kincuan linglung. Dunia ini sangat indah. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, dan udaranya segar secara alami. Itu membuat orang merasa segar dan nyaman. Kincuan memikirkan Suhae dan gadis kecil itu. Andai saja mereka ada di sini sekarang. Dia ingin menarik mereka untuk melihat awan menyala yang indah. Kincuan tanpa sadar jatuh linglung. Dia memikirkan Suhae, yang ingin kembali, karena dia berkata bahwa dia akan menunggunya. Dia bertanya-tanya apakah dia akan memikirkan adegan menawan dalam buku itu. Kincuan tersipu. Ketika Kincuan sadar kembali, dia menemukan Tantai Huangqing berdiri di depannya, menatapnya. Kincuan tersenyum canggung, Kakak, bisakah kamu tidak terlalu memalukan? Kamu tersipu ketika melihat seorang murid perempuan. Tantai Huangqing menatapnya dan tersenyum. Melihat murid perempuan, Kincuan bingung. Tantai Huangqing menggerakkan tubuhnya. Tatapan Kincuan tertuju pada seorang murid perempuan. Namun, murid perempuan ini sangat gemuk, bahkan lebih gemuk dari gadis gendut dari Sekte Yuan Surga. Gadis gendut ini juga melihat Kincuan. Ketika dia melihat Kincuan menatapnya, dia bahkan mengedipkan mata padanya. Dahi Kincuan berkeringat. Dia berbalik dan melihat senyum main-main Tantai Huangqing. Kamu harus berterima kasih padaku. Ketika aku datang, dia hendak menciummu. Untungnya, aku datang, kata Tantai Huangqing. Bab 179. Kalimat ini sangat ambigu, tetapi ketika Tantai Huangqing melihat ekspresi serius Kincuan, dia curiga bahwa dia tidak bermaksud seperti itu. Dia memelototi Kincuan dan berkata, Kamu anak serigala. Kincuan tersenyum dan itu adalah senyum yang sangat murni. Mereka berdua berjalan ke arah istana mereka di bawah matahari terbenam. Lagi pula, mereka pergi dengan cara yang sama. Di Sekte Keajaiban Surgawi, hanya sejumlah kecil murid langsung yang memiliki Aola sendiri. Orang-orang lainnya tinggal di satu Aola. Keduanya berjalan beriringan. Kecemerlangan hidup itu misterius dan magis. Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat santai. Tidak diketahui apakah itu karena dia melihat penerapan dan peningkatan benih api, atau karena dia memikirkan Suhe dan keluarganya. Mengapa kamu begitu emosional di usia yang begitu muda? Tantai Huang Ching tertawa. Aku hanya memikirkan orang-orang yang kutemui dan hal-hal yang terjadi padaku. Kadang-kadang, aku merasa bahkan orang yang berkonflik denganku pun sangat manis. Ada orang di mana-mana di dunia ini. Bahkan jika kamu tidak bertemu dengannya, kamu akan bertemu orang lain. Tantai Huang Ching menggelengkan kepalanya. Kincuan merasakan sedikit kekhawatiran di hatinya, tetapi dia tidak yakin dan tidak bertanya secara langsung. Setiap orang memiliki rahasia dan kesulitannya sendiri, hanya saja orang luar tidak mengetahuinya. Sama seperti Tantai Huang Ching, dia seperti seorang dewi, murid utama dari Patriark Gerbang Mendalam. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kemuliaan yang tak terbatas, tetapi tidak ada yang tahu kesulitan apa yang dia alami di belakang punggungnya. Benar, api penyucian akan segera dibuka. Besiaplah, kali ini, kamu akan masuk bersamaku. Mata Tantai Huang Ching berbinar saat dia melihat kincuan. Api penyucian, apa itu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tempat kuno di alam biasa, yang terletak di pegunungan awan api. Dikatakan sebagai tempat kelahiran kaisar leluhur negara api. Dahulu kala, dikatakan bahwa negara api sangat kuat. Tapi sekarang, tempat itu disegel. Setiap kali dibuka, membutuhkan banyak energi. Jika beruntung, kamu bisa menemukan banyak peluang di sana. Hanya orang-orang dari sekte surgawi yang bisa masuk. Kincuan bertanya. Tidak, orang-orang dari kekuatan lain dari alam biasa juga akan masuk. Oleh karena itu, akan ada sedikit bahaya di dalam. Membunuh orang di dalam adalah legal. Kata Tantai Huang Ching. Mata kincuan berbinar. Ini benar-benar api penyucian. Serigala jahat dipukuli habis-habisan olehmu. Mereka telah mencari kesempatan untuk berurusan denganmu. Jika kamu pergi ke api penyucian kali ini, mereka pasti akan mengambil tindakan terhadapmu. Kata Tantai Huang Ching. Jangan takut. Klan kegelapan cepat atau lambat akan menjadi momok para suanmen. Guru masih bisa mengendalikan mereka sekarang, tapi tuan terlalu baik. Itu sebabnya mereka begitu sombong. Kincuan mengerutkan kening. Raja Harimau dan Serigala jahat sekte kegelapan sebenarnya tidak terlalu luar biasa. Kamu harus berhati-hati terhadap naga muda, beruang tirani dan yang lainnya. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Jika kamu berdiri di sampingku, mereka pasti akan menyerangmu. Tantai Huang Ching berkata dengan malu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Femme Fatale. Apakah kamu meminta pemukulan? Kaisar Tantai menggerutu. Dia seperti seorang dewi. Ekspresi semacam ini memiliki kekuatan membunuh yang mengejutkan. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada gerakan menggoda. Itu seperti bunga salju murni, indah dan tanpa cacat, menyebabkan orang tenggelam ke dalamnya. Kakak, kecantikanmu cukup untuk membawa bencana ke suatu negara. Kincuan tersenyum. Kamu ingin kaki setelah memberiku satu inci. Kaisar Tantai tidak marah meskipun dia terpukul. Aku memujimu, kakak. Bagaimana kamu bisa memuji orang seperti ini? Kapan kita akan memasuki api penyucian? Kincuan berpikir sejenak dan bertanya, mengganti topik. Satu minggu kemudian. Setelah kembali ke kediamannya, Kincuan mulai meredam tubuhnya dengan benih api. Metode tempering tubuh seseorang dengan benih api dicatat secara rincin dalam kurang dari penggunaan dan peningkatan benih api lebih besar dari. Oleh karena itu, Kincuan hanya perlu mengikuti instruksinya. Dengan mata Dewa Emas, dia tidak perlu khawatir metode ini membunuh orang. Setelah deduksi, dia mulai meredam tubuhnya. Dia perlahan-lahan menyebarkan benih api ke tulangnya, membakarnya sedikit demi sedikit, memanaskannya sedikit demi sedikit hingga mencapai titik kritis. Itu seperti menggunakan api untuk mengkalsinasi baja. Itu tidak bisa dicairkan, tetapi juga tidak bisa terlalu ringan. Jika terlalu terang, tidak akan ada efek apapun. Jika terlalu berat, itu akan langsung melumpuhkannya. Dan, sangat menyakitkan. Daya tahan Kincuan sangat kuat, tetapi dia memiliki fisik yang bagus dan tulangnya ditempa oleh energi naga. Oleh karena itu, menggunakan biji api untuk meredam tulangnya membutuhkan lebih banyak kekuatan. Secara alami, rasa sakit akan meningkat beberapa kali lipat. Keringat bercucuran seperti sirup dan tubuhnya gemetar. Penempaan tulang Kincuan dimulai sedikit demi sedikit. Ini adalah api penyucian. Pada akhirnya, Kincuan langsung pingsan. Setelah bangun, dia harus makan sesuatu dan minum air sebelum memulai. Bahkan mereka yang memiliki kemauan yang kuat tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti itu. Keluarga api. Ibu. Bagi ayahnya, Kincuan harus menanggungnya tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia menggigit lidahnya untuk mencegah dirinya pingsan. Matanya kabur dan dia seperti melihat ibunya, wanita cantik dalam lukisan itu, menatapnya dengan sakit hati. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Penempaan tulang Kincuan hanya menyelesaikan tangan dan lengannya, serta kaki dan kakinya. Itu adalah tujuh hari penuh api penyucian. Itu membakar tulang dan sum-sumnya. Tanpa fisik yang kuat, dia akan langsung mati karena kesakitan. Namun, manfaatnya juga sangat besar. Tulang di lengan, tinju, kaki, dan kakinya lebih kuat dan lebih lentur. Dia mencoba menggunakan Dragon Tiger Golden Cauldron Fist dan Crossing World Step, dan keduanya mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, Hades Earthfire Seat terasa lebih rileks dan bebas bergerak di sekitar lengan, kaki, dan kakinya. Perasaan bisa melakukan apa yang dia suka lebih kuat. Ini adalah perasaan. Bagaimana jadinya setelah dia benar-benar mengeraskan tubuhnya. Pada saat itu, kekuatan benih api bumi Hades akan sangat meningkat. Yang paling penting adalah itu bisa meninggalkan tubuhnya. Pada saat itu, serangannya akan sangat menakutkan. Itu bisa meninggalkan tubuhnya. Bersama dengan Hades Earthfire Seat yang tidak bisa dihancurkan, sekali menempel, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Benih api yang telah dia pertaruhkan dengan nyawanya untuk diperoleh bahkan bisa dibandingkan dengan keberadaan seperti Golden Divine Eye. Bagaimana bisa lemah? Selain itu, biji api memiliki banyak kegunaan magis. Setelah dikuasai, seseorang bisa berjalan ke puncak hanya dengan satu biji api. Namun, jika seseorang tidak tahu cara menggunakan dan memperbaikinya, seperti kincuan sebelumnya, dan tidak dapat meninggalkan tubuhnya, pembangkit tenaga listrik dapat dengan mudah membunuhmu. Lagi pula, Anda tidak dapat menggunakan 1% atau bahkan 1.000 dari kekuatan benih api. Pada tahap selanjutnya, benih api bisa menyebar ke seluruh tubuh dan menyatu dengan Grid Dawn of Protection. Itu juga bisa membakar lingkungan. Itu bahkan bisa membakar gunung dengan lambayan tangannya. Namun, ini diperlukan untuk meningkatkan level benih api. Menurut legenda, level biji api dibagi menjadi 10 level. Level 1 adalah yang terlemah, dan gunung dan lautan yang terbakar membutuhkan benih api untuk mencapai level yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan level benih api, seseorang juga membutuhkan fisik yang sebanding. Jika fisik seseorang terlalu lemah, setelah benih api meningkat levelnya, kemungkinan besar tubuhnya akan dibakar. Bab 180 Sudah waktunya api penyucian dibuka. Kincuan dan Tantai Huangqing bergegas ke platform teleportasi gerbang mendalam. Api penyucian harus berada di bawah tanah di suatu tempat dimet. V-reklut, dan itu hanya bisa dimasuki melalui Array. Itu adalah tanah kuno. Mystic Gate memiliki pintu masuk, dan faksi besar lainnya juga memilikinya. Faksi-faksi ini akan mengatur waktu bagi murid-murid muda mereka untuk masuk. Ini sebenarnya semacam kompetisi terselubung. Selain itu, dimungkinkan untuk membunuh seseorang di dalamnya. Pertumbuhan seorang jenius sangat bergelombang. Jenius yang tinggal di sekte untuk berkultivasi tidak akan bisa mencapai apapun. Mereka harus mengalami baptisan darah dan api. Di api penyucian, tidak hanya para murid dari sekte yang sama akan bersaing satu sama lain, tetapi mereka juga akan bersaing dengan para jenius dari dunia luar. Meski berbahaya, semua orang ingin memasuki api penyucian. Lagi pula, ada beberapa peluang ajaib di api penyucian. Jika seseorang beruntung, mereka bisa mendapat manfaat darinya selama sisa hidup mereka. Bahkan dimungkinkan untuk mencapai surga dalam satu langkah. Ini adalah formasi kuno yang sangat besar. Saat itu, ada puluhan orang yang berdiri di peron. Hampir semuanya adalah murid pribadi dari berbagai sekte. Sekte lainnya masing-masing memiliki lebih dari 10 orang. Hanya kelompok kincuan yang memiliki dua. Jadi, murid baru yang diterima master sekte adalah bocah ini. Bersama dengan Tantai Huangqing benar-benar merupakan berkah. Seorang pemuda berkata, Kebahagiaan, tidak bisakah kamu melihat bahwa wajah Tuan Muda Long berwarna hijau? Dia wanita yang disukai Tuan Muda Long. Tuan Muda Long hanya bisa menonton dari samping. Bahkan jika dia punya lebih banyak nyali, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Tantai Huangqing. Mengapa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Tantai Huangqing adalah tunangan jenius nomor satu keluarga Blaze, Song of Flames. Apakah kamu mengerti? Kincuan, yang berada di samping, secara alami mendengarnya. Dia memandang Tantai Huangqing. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar bertunangan dengan klan Blaze. Dia perlu mendapat kabar tentang ibunya dari keluarga Blaze, dan dia yakin bahwa dia dan keluarga Blaze adalah musuh. Merasakan tatapan Kincuan, Tantai Huangqing menoleh. Kincuan mengalihkan pandangannya dan melihat ke pintu rahasia. Ada lebih dari sepuluh orang di sana, dan bahkan serigala jahat Raja Harimau ada di sana. Namun, kepala Evil Wolf sepertinya sedikit bengkok. Mereka mengelilingi seorang pemuda berbaju putih. Tuan Muda Panjang. Dia masih sangat muda, dengan alis seperti pedang dan mata berbintang, tapi ada sedikit kejahatan di matanya. Mata Kincuan berbinar ketika dia melihatnya. Tubuhnya tidak dipenuhi dengan Suan Qi, tetapi dengan sejenis Yin Qi yang lembut. Dia memancarkan aura berbahaya. Ketika Kincuan memandangnya, pihak lain memberi Kincuan senyuman penuh arti. Dia pria yang sangat tampan, tapi senyumnya seperti ular berbisa. Jika Kincuan tidak memiliki seseorang untuk diandalkan, dia tidak tahu apakah dia bisa tetap tenang. Tidak peduli siapa Tuan Muda Long memandang, dia bisa mengejutkan mereka. Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda klan kegelapan dan pemimpin masa depan klan kegelapan. Bagaimana dia bisa sederhana? Bahaya dan peluang hidup berdampingan di api penyucian. Bukan hanya orang-orang dari Sekte Keajaiban Surgawi yang masuk. Ada juga kekuatan lain. Oleh karena itu, saya berharap Sekte Keajaiban Surgawi akan bersatu melawan dunia luar. Jika tidak, jika Anda bertarung di antara Anda sendiri, orang lain akan memanfaatkan celah dan Anda semua akan musnah. Setelah seorang penatua selesai berbicara, formasi susunan diaktifkan. Formasi kuno berkedip dengan lingkaran cahaya yang aneh, dan kemudian lingkaran cahaya yang terang mengelilinginya. Memadamkan. Sangat panas. Tanah di bawah kaki mereka merah dan panas. Menatap langit, sepertinya mereka tidak berada di bawah tanah karena mereka bisa melihat langit. Namun, cahaya di sini redup. Dari waktu ke waktu, gelombang panas akan menyerang. Itu sangat panas. Dengan baik. Sekelompok api naik di kejauhan. Itu adalah api bumi. Orang-orang dari Sekte Keajaiban Surgawi semuanya ada di sini. Begitu mereka tiba, banyak dari mereka segera pergi. Tempat ini tidak terbatas, dan mereka semua memilih arah untuk pergi. Karena Kincuan memiliki benih api bumi sembilan dunia bawah di tubuhnya, dia merasa sangat nyaman di sini. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Benih api bumi sembilan dunia bawah lahir dari api bumi. Mereka yang datang ke sini semuanya jenius, talenta luar biasa dari sembilan sekte. Oleh karena itu, gelombang panas ini tidak dapat mempengaruhi mereka sama sekali. Nona Tantai, saya harap semuanya berjalan baik di sini. Tuan Mudalong dan kelompoknya berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Ku dengar keluarga Blaise juga mengirim orang ke sini kali ini. Tuan Mudalong berkata dengan senyum sinis. Tubuh Tantai Huang Ching bergetar. Hahaha, ayo pergi. Tuan Mudalong memandang Kincuan dengan main-main dan pergi. Kincuan memandang Tantai Huang Ching dengan tenang. Kincuan, kita dalam masalah kali ini. Kata Tantai Huang Ching. Apakah itu karena Tuan Mudalong atau keluarga Blaise? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Keduanya, Tuan Mudalong sangat menakutkan. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan di sini, dan keluarga Blaise tidak akan berunding denganmu. Kata Tantai Huang Ching. Ceritakan tentang keluarga Blaise. Kincuan memanggil beruang naga bumi emasnya dan memberi isyarat kepada Tantai Huang Ching untuk pergi bersamanya. Keduanya mengendarai Golden Earth Dragon Bear dan menemukan arah untuk pergi. Aku tidak tahu banyak. Aku hanya tahu bahwa keluarga Blaise sangat menakutkan. Kekuatan mereka tak terduga. Gerbang mendalam tidak mampu menyinggung mereka. Bahkan jika faksi lain bergabung, mereka tidak mampu menyinggung mereka. Tantai Huang Ching melihat kekejauhan dan berkata dengan lembut. Apakah kamu suka Song of Flames itu? Kincuan bertanya. Tidak masalah. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Dia tidak akan memaksaku melakukan apapun kecuali aku mau. Itu sebabnya aku bisa begitu bebas. Kata Tantai Huang Ching sambil tersenyum. Jika aku melawannya suatu hari, di sisi mana kamu akan berdiri. Kincuan bertanya sambil tersenyum. Tidak satu hari. Tantai Huang Ching menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika? Tidak ada jika. Baiklah. Aku tidak akan bertanya. Kincuan terdiam. Tempat ini sangat sunyi. Sangat cepat. Mereka telah menempuh jarak beberapa ratus kilometer. Dengan kecepatan Air 10 Golden Dragon Bear, itu bisa menempuh jarak seribu meter hanya dalam beberapa tarikan napas. Tempat itu sunyi. Hanya ada beberapa tanaman, seperti kayu api dan rumput api. Di mana-mana sepi dan sunyi. Banyak tempat masih terbakar, dan dari waktu ke waktu tercium bau terbakar. Udara dipenuhi bau belerang. Wow. Kau yang menusuk telinga datang dari langit. Seekor burung iblis hitam besar dengan lebar sayap hampir 100 meter terbang. Itu adalah gagak berkobar. Kincuan melihatnya dan melihat orang-orang di atasnya. Mereka seharusnya orang-orang dari vaksil lain di alam biasa. Eh, wanita itu sangat cantik. Seorang pemuda di Blazing Raven berkata dengan mata berbinar. Dia, apakah kamu ingin turun? Dua pemuda lainnya di Blazing Raven juga penuh harapan. Alam biasa adalah yang terkecil di antara sembilan wilayah, tetapi sangat besar. Meski ada banyak sekte besar, tidak banyak orang yang tahu tentang Tantai Huangqing. Lagi pula, dia jarang menunjukkan wajahnya di depan umum. Ayo amati dulu. Jangan gegabuh. Jangan sampai kehilangan nyawa sebelum dapat apa-apa. Yang bisa datang ke sini tidak sederhana, kata pemuda pertama. De Blazing Raven terbang dan menghilang ke awan. Namun, Kincuan dapat melihat bahwa orang-orang ini sedang mengawasinya. Bang, bang. Bumi berguncang di kejauhan. Mengaum. Raungan keras datang. Selanjutnya, Kincuan melihat binatang iblis besar. Seluruh tubuhnya merah, seolah-olah terbakar. Binatang api. Panjangnya lebih dari 10 meter dan tingginya beberapa meter. Itu tampak seperti gajah dan memiliki dua gading yang tajam. Mengaum. Beruang naga bumi emas meraung, dan gunung berapi itu bergetar dan mundur. Selanjutnya, jumlah binatang iblis meningkat. Tidak hanya itu, dia juga melihat dua mayat manusia. Dia tidak tahu apakah mereka dibunuh oleh manusia atau binatang iblis. N. Ada puluhan orang di depannya. Mereka semua adalah anak muda, dan ada banyak orang yang bergegas. Terima kasih telah menonton!